Pengemudi motor ini tergeletak usai terlibat tabrakan dengan mobil di jalan raya Madiun Penorogo, tepatnya di desa Kaibon, Kabupaten Madiun pada minggu sore. Satu orang perempuan yang dibonceng turut mengalami luka, sedangkan satu orang anak balita selamat. Menurut warga, tabrakan kedua kendaraan terjadi ketika mobil melaju dari utara, hendak berbelok ke arah kanan di perempatan desa Kaibon. Namun dari arah selatan melaju sebuah sepeda motor metik. Jarak yang dekat mengakibatkan tabrakan keduanya tidak terhindarkan. Menurut ceritanya, yang mobilnya itu dari utara mau belok ya, yang dari selatan, tapi tidak kencangan, dari utara mau belok sini tidak melihat dari selatan. Jadi tidak nutut itu ya? Tidak nutut saja, langsung, ya langsung. Terus kembali di belakang keduanya. Masa nabrak itu, bagian itu. Jadi dari utara cuma belok ke arah ke Barat, arah ke Barat, arah ke Barat, arah ke Barat, arah ke Bonsari. Kalau pengendara motornya gimana Pak? Motornya ya... Luka? Luka lah. Bawa ke rumah sakit itu. Luka-luka ya? Berapa orang penumpangnya? Penumpangnya 2, 3, eh. Berapa penumpangnya? Satu masih anak-anak umur 1 tahun, yang salahnya umur 1 tahun. Langsung ke rumah sakit Pak ya? Ya, rumah sakit Dramayu. Sejumlah warga di lokasi kejadian kemudian mengevakuasi korban, lalu membawanya ke rumah sakit terdekat menggunakan mobil pribadi. Sementara, kedua kendaraan yang mengalami kerusakan telah ditepikan oleh warga agar tidak mengganggu lalu lintas. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV Terima kasih telah menonton!